assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku di kebun traveling di video kali ini aku mau spill bagaimana cara pakai pupuk green tonic pupuk cair teman-teman pupuk ini bisa digunakan untuk pupuk daun pupuk bunga dan pupuk buah ataupun pupuk untuk tanaman yang lainnya seperti jagung padi bisa disini juga ada banyak sekali contohnya teman-teman bisa untuk buah ini ada jeruk timun terong terus ada kentang ada padi ada kacang panjang tomat semangka cabai sawi dan lain-lain dan disini juga sudah ada cara pakainya dan kandungan yang ada di dalam pupuk daun green tonic ini juga banyak sekali unsur-unsurnya ada unsur makro dan unsur mikro disini ada mangan, seng, terus ada kalsium banyak banget ya disini bisa kalian baca sendiri dan disini ada senyawa organiknya ada protein, lemak, zat-zat pelekat dan zat-zat organik disini juga sudah ada cara pakainya jadi kalian tidak perlu khawatir ya teman-teman saya rasa teman-teman di channel youtube yang lain juga sudah pada membahas untuk pupuk green tonic ini nah disini ada jenis tanaman yang bisa kita pupuk ya ini barangkali teman-teman punya tanaman yang ada disini jadi sudah tertera cara pakainya seperti apa dan disini juga ada manfaatnya banyak sekali untuk merangsang, mempercepat tumbuhnya tanaman terus merangsang pertumbuhan akar, terus muncul cabang baru, terus untuk menambah banyaknya jumlah anakan bisa untuk menyuburkan pertumbuhan tanaman, mempercepat pembungaan atau berbuah ya teman-teman dan disini kita aplikasikan untuk tanaman hias dan juga anggrek teman-teman apakah bisa pakai untuk anggrek? bisa karena pupuk green tonic ini manfaatnya ya itu tadi untuk mempercepat pertumbuhan akar merangsang pembungaan juga bisa kalau untuk saya atau untuk pemula ya kita bisa gunakan pada tanaman anggrek yang belum berbunga teman-teman atau masih proses pertumbuhan atau masih remaja ya kalau untuk sudah keluar kenop atau sudah berbunga kita ganti dengan pupuk yang lain ini untuk pupuk pertumbuhan saja bagi pemula yang ingin mencoba pupuk cair green tonic 1 liternya itu 2 mili aja jadi 1 per 4 ujung sendok makan ya jadi ujungnya itu teman-teman nah ini saya pakai 5 liter air dan ini berarti 2 mili liter air itu segini teman-teman nah 2 mili liter air itu kira-kira segini jadi kita pakai 10 mili liter pupuk cair green tonic per 5 liter air ini untuk takaran pemula ya teman-teman kira-kira sendoknya seperti ini takaran sendok nih jadi ini takaran sendoknya tidak full teman-teman kalau full itu pakai takaran 3 mili liter pupuk cair green tonic per 5 liter air itu juga bisa tapi dengan catatan tanamannya sudah yang dewasa ya teman-teman yang siap untuk pembuahan atau memang teman-teman sudah sering pakai pupuk ini jadi untuk pemula nih ya kalian cuma pakai 2 mili liter air aja kita masukkan ke 5 liter air kemudian kita aduk sampai merata teman-teman ingat ya ini sendoknya disendirikan ya jangan dijadikan satu dengan sendok sehari-hari kalian diaduk sampai merata terus catatannya teman-teman kalau untuk pemupukan kalian pakai metode semprot atau sprayer jadi tinggal pakai seperti ini aja setelah itu kita langsung aplikasikan pada tanaman hias jadi pengaplikasiannya itu pada pukul 6 sampai 9 pagi dan jam 3 sore sampai jam 5 sore teman-teman jadi waktu pemupukan yang baik itu pada waktu itu ya karena stomata daun itu akan terbuka dan penyerapannya pada tanaman itu lebih cepat teman-teman nah untuk jangka waktu pemupukan untuk pemula kita bisa lakukan 3 minggu pertama jadi setelah 3 minggu setelah pemupukan baru kita lihat hasilnya kemudian setelah ada peningkatan pada tanaman kalian ada progres ya kemudian kalian bisa tambahkan atau dimajukan ya dosis waktunya bisa 2 minggu sekali teman-teman nah apakah bisa pupuk green tonic ini untuk mempupuk anggrek jawabannya bisa dengan syarat tanaman anggrek kalian itu sudah berusia lebih dari 1 tahun atau sudah dewasa dan mau berbunga teman-teman jadi kalau untuk remaja juga boleh tapi saran saya pakainya 1 bulan sekali aja karena biasanya anggrek itu kadang ada yang cocok kadang ada yang gak cocok gitu teman-teman ya dan cara pakainya pada tanaman anggrek sama saja teman-teman untuk saya saya juga pemula ya saya pakainya 3 minggu sekali dan saya juga memberi jarak waktu pada tanaman anggrek yang saya pupuk pakai tanaman lidah buaya atau gandasil D dan tanaman-tanaman anggrek yang sudah berbunga atau pasca bunga atau yang mau kenop anggrek bulan khususnya saya tetap pakai maaf pakai gaviota teman-teman jadi ini untuk masa pertumbuhan saja saya merangsangnya pakai pupuk green tonic nah itu tadi video tentang bagaimana cara memakai pupuk green tonic bagi pemula jadi semoga bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati